Apa yang kita lakukan di gereja, atau bahkan jemaat sekalipun. Kalau di gereja, beda. Kalau di luar gereja, atau dalam kehidupan sehari-hari, itu beda. Selamat sore, jumpa di Voice of Hope. So, Matius 7 ayat 16 berkata seperti ini. Dari buahnya lah, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Satu kali kelak saya keluar rumah, karena ada urusan, dan saya pulang ke rumah. Ternyata di meja makan, ada sebuah piring yang berisi makanan untuk, yang memang dipersiapkan untuk saya makan. Lalu sebelum saya makan itu, saya disuruh menebak. Ini buatan siapa? Ya, almarhum papa mertua saya sudah meninggal, dan waktu kejadian itu masih ada. Jadi, kalau dia datang ke Surabaya, dan bermalam di rumah saya, yang memasak itu ada dua. Yaitu papa mertua saya, dan istri saya. Tetapi sekarang, saudaraku, ada tiga. Ya, karena papa mertua saya sudah meninggal. Papa mertua saya bisa masak, istri saya bisa masak, dan anak saya, yang nomor dua, yang perempuan, juga bisa masak. Belajar dari mamanya. Waktu itu saya disuruh tebak ini masaan mamanya, atau istri saya, atau masaan anak perempuan saya. Waktu saya makan, saya langsung berkata bahwa ini masaan anak saya, bukan istri saya. Walaupun dengan bentuk, mungkin warna yang sama, baunya mungkin juga sama. Tetapi saya bisa tahu bahwa ini bukan masaan istri, tetapi masaan anak perempuan saya. Nah, masalah yang satu ini, saudaraku, saya nggak bisa dibohongi, karena ya, kerjaan kita adalah catering, dan saya hampir setiap hari memang rata-rata masak yang dimasak istri saya. Kalau ada orang kirim barang atau kirim makanan yang persis modelnya, itu saya akan tahu, begitu saya cium aromanya, atau begitu saya cicipi, saya akan tahu bahwa itu bukan istri saya yang masak. Atau, ini masaan istri saya bukan beli atau dari tempat lain. Apa yang kita dapat pelajari dari firman yang kita baca? Bahwa seseorang itu, apalagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, itu tidak dilihat dari pelayanan kita atau aktivitas rohani kita. Seringkali, apalagi kalau kita ini sebagai hamba Tuhan, apa yang kita lakukan di gereja, atau bahkan jemaat sekalipun. Kalau di gereja, beda. Kalau di luar gereja, atau dalam kehidupan sehari-hari, itu beda. Nah, ketahui lah saudaraku bahwa kehidupan ini yang dituntut sama Tuhan atas kita adalah bukan pelayanan kita. Bukan jabatan kita di gereja atau dalam pelayanan sekaligus, tetapi adalah buah. Apa yang dimaksud dengan buah? Kehidupan kekristenan kita ini nampak. Cara berbicara kita ini nampak. Tingkah laku kita, memperlakukan orang lain itu nampak dalam kehidupan kita, sehingga orang lain akan melihat bahwa ini kristen yang benar. Ini percaya kepada Tuhan yang benar. Bukan hanya omdo atau omong doang. Rata-rata saudaraku, apa yang kita temui di gereja, baik itu hamba Tuhan maupun jemaat, berbeda tingkah lakunya dengan yang di luar. Sekali lagi saudaraku, firman Tuhan dengan tegaskan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya bisa katakan juga dari ayat ini, baik itu kepada sesama hamba Tuhan atau sesama orang Kristen, dari buahnya kamu bisa lihat orang itu sungguh-sungguh tidak melakukan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Nah saudaraku, dalam renungan ini biarlah kita jangan hanya bangga, karena kita ini ya punya pelayanan yang bagus, punya jabatan yang bagus, atau Kristen kita bahkan sudah bertahun-tahun, atau bahkan mungkin sejak lahir kita Kristen. Kita jangan bangga dengan itu. Tetapi, kita harus tahu dan kita harus benar-benar membuktikan, kalau kita menyebut bahwa kita ini adalah milik Kristus, kalau kita ini adalah pengikut Kristus, apa yang dituntut? Buah. Perbuatan kita, ucapan kita, tingkah laku kita, cara berpikir kita, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain, bahkan yang bukan sesama iman, tetapi orang lain, sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan? Mencerminkan sifat Kristus, atau mencerminkan diri kita sendiri, yang ya penuh dengan keegoisan, penuh dengan kekerasan. Nah, andaklah ini memberkati setiap kita, bahwa jangan bangga dengan aktivitas spiritual kita, tetapi banggalah dengan apa yang kita keluarkan dalam kehidupan kita. Karena disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!